Hai teman-teman, hari ini saya mau masak nastar. Kebetulan ada teman saya datang dari Indonesia memberikan saya cetakan nastar. Dan cetakan ini belum pernah saya lihat dipakai untuk mencetak nastar. Nah, kebetulan juga ada teman saya yang mengorder nastar. Nah, untuk itu saya mau mencoba membuat nastar pesanan teman saya ini dengan memakai cetakan yang saya dapat dari Indonesia. Dan teman saya ini juga orderannya itu adalah yang tidak premium, jadi tidak pakai Wisman. Ya, biasanya saya pakai Wisman. Nah, bagaimanakah caranya dan seperti apa cetakan yang saya dapat? Yuk teman-teman, saya kidut ke dapur saya. Oke teman-teman, ini adalah isian nastar yang akan saya pakai nanti. Jadi, untuk ini saya tidak akan kasih deskripsinya ya, karena itu sesuai selera. Tetapi yang pasti, saya kalau bikin isian nastar, saya selalu parut nanasnya. Dan saya kasih cengkeh, saya kasih kayu manis, dan juga saya kasih butter Wisman. Dan untuk terakhirnya, untuk membuat ini lebih kelihatan gurih ya, dan mengkilat, cantik begitu. Untuk isiannya, saya bikin 7 gram. Ya, jadi saya biasanya kalau masak nastar itu isiannya harus yang banyak. Dan ini adalah 200 dup 5 gram all purpose flour. Dan ini sebelum kita pakai, biasanya saya akan oseng-oseng dulu ya, sekitar 3 ke 5 menit ya. Yang penting jangan sampai warnanya berubah. Cukup hanya dia sedikit warm atau panas saja. Sekarang ini, saya mau dinginkan, ya saya biarkan untuk dingin. Tapi karena ini masih panas, kita tetap aduk seperti ini. Nah, setelah kita gongseng, kita pastikan 225 gram ya. Nah, supaya teman-teman tahu, biasanya kalau sudah di oseng-oseng itu, dia akan berkurang. Jadi, boleh kita tambah tepungnya, yang penting itu harus 225 gram ya. Ini adalah 225 gram susu bubuk. Nah, saya pakai itu carnation. Tapi terserah teman-teman ya, mau pakai apa. Dan ini adalah 25 gram cornstarch. Dan ini 60 gram sugar powder. Ini juga sesuai dengan selera. Untuk kulitnya, apakah teman-teman mau manis atau tidak. Tapi karena saya punya nastar, itu selalu ada asamnya. Ini saya bikin 60 aja, sudah cukup bagi saya. Kemanisan dari kulitnya. Nah, saya pakai butternya Amerika. Jadi, ini unsalted butter, 2 stick. Itu adanya 227 gram. Jadi, saya tidak pakai margarin. Dan juga tidak pakai wisman. Ini 2 kuning telur. Saya pakai ini telurnya, tidak terlalu besar ya. Hanya kecil. Jadi, ini saya pakai 2, hanya kuning telur. Saya pakai garam sedikit ya. Jadi, 1,4 teaspoon. Karena yang saya pakai adalah unsalted butter. Jadi, saya perlu garam 1,4 teaspoon. Ini adalah 1 sendok teh vanilla extract. Nah, ini adalah butter yang saya melted sedikit ya di microwave. Jadi, sebenarnya butternya itu lebih bagus adalah room temperature. Tapi, ini saya cairkan sedikit dengan menggunakan microwave. Kemudian, ini saya masukkan gula powder dengan salt. Dan kita mix ini sampai sedikit tercampur. Tidak usah terlalu lama. Hanya cukup tercampur rata dulu. Kemudian, kita masukkan ini vanilla extract. Dan kita campur kembali sampai rata. Ini 2 telur. Kita campur juga. Dan ini semuanya tidak usah terlalu lama ya. Hanya cukup untuk sampai dia seperti ini aja. Dia seperti creamy sedikit. Kemudian, untuk tepungnya. Ini kita harus masukkan sedikit demi sedikit ya. Jadi, saya biasanya pakai tiga kali step untuk tepung. Ini susu. Kemudian, ini kita masukkan cornstarch. Kemudian, kita masukkan tepung minat tadi sedikit lagi. Dan kita campur. Kita masukkan semuanya ya. Saya tidak pakai tangan. Saya pakai alat ini. Ini juga membantu supaya tangan kita yang panas itu tidak merusak adonannya. Yang bikin adonannya jadi keras. Jadi, saya pakai ini aja. Alat ini untuk mencampurnya. Jadi, ini tidak ada. Saya tambah lagi tepung. Jadi, ini hanya tepung yang tadi 225. Yang kita gongsan ya. Pastikan, teman-teman, itu 225 gram tepungnya. Karena ini sudah sangat pas sekali ya. Oke, teman-teman. Jadi, ini kita simpan dulu di refrigerator atau di kulkas selama 15 menit. Karena ini teksturnya masih kelihatan lembut sekali ya. Jadi, kita simpan dulu di kulkas. Oke, teman-teman. Sambil menunggu 15 menit di freezer. Nah, kita sekarang cuci dulu ini cetakannya. Ini adalah cetakan yang dibawa teman saya dari Indonesia. Dan ini adalah yang pertama sekali saya mau mencoba bikin nastar dengan memakai cetakan ini. Nah, untuk kulitnya ini saya kasih 10 gram sesuai dengan cetakannya ya. Tapi, biasanya kalau saya pakai jepitan itu, kulitnya itu saya kasih lebih besar. Tapi, karena ini punya cetakan sedikit kecil. Jadi, saya kasih kulitnya 10 gram dan isinya 7 gram. Nah, karena saya belum tahu membuat caranya menggunakan cetakan ini, maka yang saya lakukan adalah seperti ini. Ini cara saya. Jadi, saya kasih isian dulu. Saya bentuk. Setelah itu, saya masukkan ke cetakannya. Nah, setelah itu, saya tekan-tekan sedikit supaya nempel dia punya bentuk daun-daunnya itu. Dan saya buka dan bentuknya seperti ini. Ya, not bad ya. Hanya saja daun-daunnya itu tidak terlalu kelihatan tebal begitu ya. Nah, untuk menggampangkannya, saya tidak bikin untuk satu cetakan, tapi saya cetak semua dulu di dalam cetakan ini. Kemudian terakhirnya, saya buka satu persatu dari cetakannya. Nah, untuk toppingnya, saya kasih dua kuning telur, satu sendok makan minyak, minyak apa saja, dan satu sendok makan susu kental manis. Kemudian ini kita kocok rata. Oke, teman-teman. Ini kita bakar 10 menit, 250 Fahrenheit. Setelah 10 menit, kita angkat. Kemudian, ini kita tunggu sampai dingin. Baru kita olesin kuning telur. Kita tunggu ya. Teman-teman, ini saya olesin kuning telurnya. Ini dua kali ya. Nah, ini yang sudah saya olesin, dan ini yang belum. Jadi, biasanya saya seperti ini. Saya olesnya dua kali, supaya warna kuningnya itu lebih cantik, dan lebih glowing. Nah, setelah saya kasih dua kali kuning telur, ini kita bakar kembali. Tapi, buat teman-teman, dipastikan waktu membakar yang terakhir ini, harus cukup matang. Karena, biasanya kalau matang itu, dia kadang-kadang jadi retak. Tapi, tidak perlu takut, teman-teman, kalau retak-retak. Karena itu, akan kembali tertutup setelah dingin ya. Dan, karena kalau yang namanya nastar, memang kalau dia tidak matang banget, dia kelihatan cantik itu toppingnya, mengkilat. Tapi, di dalamnya itu, biasanya masih basah. Nah, jangan sampai seperti itu, supaya nastar kita tidak gampang berjamur. Jadi, harus matang benar. Teman-teman, ini kita bakar untuk kedua kali. Tetapi, saya tidak bisa memberikan waktu yang tepat, bagaimana lamanya. Karena, itu sesuai dengan tingkat pembakaran kita punya, masing-masing di rumah. Tapi, untuk saya, saya tambahkan lagi 25 menit, untuk pembakaran yang kedua. dan total sekitar 35 menit untuk nastar saya. Nah, sekarang saya mau review. Jadi, kelihatannya, ini saya tidak akan jual. Jadi, saya hanya makan sendiri. Karena, ternyata kalau pakai cetakan itu, hasilnya tidak terlalu bagus. Ya. Jadi, saya lebih suka, masih dengan cetakan, yang, di jepit. Jadi, teman-teman, saya, tidak jadi jual ini ya, teman-teman. Jadi, ini untuk makan sendiri. Dan, saya bikin kembali yang baru. Oke, terima kasih teman-teman, yang sudah nonton. saya punya review, tentang cetakan yang, dari Indonesia. Jadi, menurut saya, itu tidak worth it ya. Jadi, kita lebih suka pakai, yang manual, yang di jepit. Memang pekerjaannya agak lama, tapi hasilnya, lebih bagus. Oke, terima kasih. Dan, jangan lupa di subscribe, di like, dan di share. Oke, bye-bye. Nah, akhirnya, teman-teman, saya buat, nastar, yang, berbeda. Dan, ini adalah, nastar, yang memakai, jepitan. Dan, ini, saya buat juga, lebih besar, isiannya. Dan, teman-teman, lihat, itu, kuning telurnya, saya, kasih di atas, dan hasilnya itu, sangat cantik, setelah dibakar. Ya, ini dia hasilnya, setelah matang. Oke, teman-teman, terima kasih, sudah nonton video saya. selamat menikmati. Terima kasih,